Kita sendiri ini OSPEC dan Gebita ini untuk OSPEC-nya Spill dikit-dikit ya Untuk rentetan dari OSPEC Prodi kita sendiri dari Agribusiness Gebita ini sendiri kurang lebih selama satu semester Biar surprise gitu nah Kalau di spill sekarang kan nanti temen-temen jadi tau dong gitu Tidaknya kalau menurut saya pribadi tuh lebih kehefannya Karena emang disini kita kan masih mahasiswa baru Masih belum punya kenalan, masih belum punya temen Halo mahasiswa Agribusiness, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Kembali lagi di Himagri Talk Kali ini bersama aku Nanda Ari Pramudia Mahasiswa Agribusiness Angkatan 2021 Udah lah cukup lama nih kita gak ngobrol-ngobrol Dan juga berjumpa di episode Himagri Talk Nah spesial di episode Himagri Talk kali ini Kita akan membahas tentang gempita Nah pasti pada penasaran kan apa itu gempita Terutama buat mahasiswa baru Agribusiness tahun 2023 Pasti penasaran banget dengan apa itu gempita Nah untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendirian Saya sudah ditemani dengan seseorang yang tentunya sangat paham tentang apa itu gempita Langsung saja kita sapa Halo Zaki Halo Nanda Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup sehat Alhamdulillah kalau gitu Mungkin bisa dikenalin dulu nih Zaki Diri kamu Kemudian dari angkatan berapa seperti itu Halo Sohaya Perkenalkan nama saya Zaki Amiruddin Saya merupakan mahasiswa aktif dari Agribusiness Angkatan 2021 Cukup itu aja Oke jadi teman-teman Zaki ini adalah penanggung jawab dari kegiatan gempita pada tahun 2023 ini Nah oke teman-teman Jadi langsung aja kita mulai tanya-tanya Dari yang pertama nih Apa sih Zaki sebenarnya gempita itu mungkin bisa diceritakan secara garis besarnya aja nih? Buat gempita sendiri itu sebenarnya merupakan ospek Jadi gempita sendiri ini ospek dan gempita ini untuk ospeknya Spill dikit-dikit ya Untuk ospeknya sendiri ini gempita merupakan ospek yang cukup panjang gitu Jadi untuk rentetan dari ospek prodi kita sendiri dari Agribusiness gempita ini sendiri Untuk berjalannya kurang lebih selama satu semester seperti itu Oke jadi gempita ini adalah ospek dari Prodi Agribusiness gitu ya? Betul ya Lalu kenapa sih namanya itu gempita gitu Zaki? Buat gempita mungkin dari kepanjangannya terlebih dahulu ya teman-teman Jadi gempita itu untuk kepanjangannya sendiri adalah gelanggang mahasiswa pertanian Agribusiness Nah sesuai dengan namanya sendiri jadi untuk gempita ini sendiri Merupakan wadah untuk teman-teman Maba sendiri Untuk pengenalan ospek sendiri itu untuk pengenalan dari teman-teman Maba Bahwasannya ada apa aja sih di Prodi Agribusiness ini Terus nantinya untuk rentetan kegiatannya atau acaranya sendiri itu nanti bakal berkaitan dengan Apa yang akan dijalani oleh teman-teman mahasiswa ini nantinya di Agribusiness seperti itu Jadi namanya sendiri gelanggang mahasiswa pertanian Agribusiness Oke nah tadi kan sudah dijelaskan apa itu gempita dan juga kenapa namanya gempita Lalu sebenarnya tujuan dari diadakannya gempita ini apa sih Zaki? Untuk tujuannya sendiri tadi juga udah sempat dispel Jadi untuk tujuannya sendiri ini merupakan ospek Ospek dari rentetan Dan rentetan ini merupakan rentetan dari ospek fakultas dari Mabinwa Ate Yang nantinya akan dilanjutkan oleh Prodi Nah untuk tujuan ospeknya sendiri ini tadi juga udah sempat dijelaskan Bahwasannya ospek ini nantinya bakal untuk mengenalkan dari teman-teman Mabah Apa aja sih yang ada di Agribusiness dan bagaimana kehidupan mahasiswa di kampus itu seperti apa Seperti itu Oke jadi tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada mahasiswa baru Gimana sih kehidupan di dunia Agribusiness kayak gitu ya Zaki Betul 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 Nah kira-kira nih pada tahun 2023 ini gempita itu dilaksanakan kapan nih Zaki? Untuk nantinya mungkin buat teman-teman mahasiswa yang kepo bisa sembari dipantau ya Di IG Himagri Untuk IGnya sendiri nanti mungkin bakal dicantumin sama teman-teman infokom nantinya Untuk IGnya Himagri UTM Trono Joyo seperti itu Lalu untuk tanggal-tanggalnya mungkin nantinya bakal dimulai dari tanggal 7 Untuk ospek universitas lalu bakal sampai tanggal 10 Lalu bakal dilanjutkan oleh ospek fakultas atau Mabinwati dari fakultas pertanian Dari tanggal Mohon maaf untuk universitas itu dari 7 sampai 9 Lalu tanggal 10 sampai 12 itu nanti dari fakultas Dan untuk Prodi untuk info lebih lanjutnya bisa disimak di IG Himagri nantinya Seperti itu Oke jadi buat mahasiswa baru yang kepo tentang kapan sih gempita itu dilaksanakan Bisa langsung stay tune aja di IGnya Himagri gitu Oke lanjut nih Zak Kira-kira apa sih yang membuat gempita itu berbeda dengan ospek-ospek yang lain Mungkin berbeda dengan ospek unif dan juga ospek fakultas Kira-kira bedanya gempita itu apa sih? Jadi buat yang paling mencolok ya Mungkin balik bang buat paling mencolok untuk ospek gempita ini sendiri Untuk berjalannya sendiri Jadi untuk berjalannya sendiri ini Satu semester Untuk satu semester tuh tidak full satu semester Jadi nanti teman-teman bakal dilaksanakan selama Sabtu minggu Ataupun nanti bakal diinfokan lebih lanjut di IG Himagri Nah untuk rentetannya sendiri nantinya teman-teman bakal ada Adalah satu kepanitian yang bakal diwajibin Dan itu merupakan salah satu dari rentetan dari ospek gempita seperti itu Oke jadi seru juga ya kalau kita denger kayak gitu ya Zak Ya betul Tadi kan kita sudah tahu perbedaan gempita dengan ospek-ospek lainnya Kira-kira nih Kalau dari gempitanya sendirinya sudah jalan bertahun-tahun seperti itu Kira-kira ada nggak sih pembeda dari gempita tahun ini dengan gempita tahun sebelumnya gitu Zak Untuk gempita tahun ini sendiri Insya Allah nanti akan dikemas untuk menjadi lebih seru Terus juga kan kita pas ke pandemi ini Jadi pas ke covid-19 Dan kemarin pun juga teman-teman pasti banyak yang online seperti itu Nah untuk pengemasannya sendiri nanti dari kami ada hal baru Salah satunya merupakan agribisnis tour Itu merupakan semacam tour kampus Tapi lebih ke pengenalan untuk apa aja sih Ruangan-ruangan yang ada di agribisnis Lalu lab yang dipunyai agribisnis Dan juga nantinya bakal kita keliling kampus Lebih tepatnya keliling dari apa sih fasilitas yang ada di pro di agribisnis Seperti itu atau pertanian Oke jadi perbedaan dengan tahun lalu mungkin itu ya Zak Tapi juga ada gak sih hal-hal unik yang mungkin bisa dispil dikit-dikit nih Buat teman-teman mahasiswa baru Supaya teman-teman juga ada gambaran Kira-kira nanti pas pelaksanaan gempita itu Saya ngapain aja ya gitu Mungkin belum dispil nih yang dikit-dikit Yang unik-unik aja gitu Untuk yang apa ya Untuk kegiatannya sendiri itu nantinya bakal dimulai dari penjebutan untuk dari kita sendiri Dan untuk yang unik nantinya kita juga akan bakal Ada salah satu semacam komunitas gitu di agribisnis Yang suka supporteran mungkin Nah itu nanti bakalan ada teman-teman dari Kasuarina juga Untuk teman-teman yang bakal hobi kayak ikut supporteran dan lain sebagainya Mungkin nanti juga bisa join Kasuarina seperti itu teman-teman Jadi buat hal-hal uniknya sendiri nantinya bakal ditunggu aja info lebih lanjutnya Dan dipantau terus IG Himagri seperti itu Oke jadi buat teman-teman yang mahasiswa baru nih yang masih kepo Mungkin nanti bisa aja tuh mungkin dikepoin Instagramnya Himagri gitu Pasti kan ada juga dokumentasi-dokumentasi dari Gempita tahun sebelumnya Itu juga gambarannya teman-teman yang masih baru nih Nah kira-kira ya kurang lebih seperti itu Tapi pastinya ada hal-hal baru yang kita munculkan nanti di Gempita tahun ini Kayak gitu Biar surprise gitu nah Kalau di spill sekarang kan nanti teman-teman jadi tau dong gitu Oh ya berkaitan dengan ospek Gempita yang satu semester gitu Zak Itu kader yang tetan Nah kira-kira mungkin Mabah itu ngiranya kayak Oh berat banget nih Gempita kayak satu semester Sebenernya itu kalau menurut Zaknya sendiri Dengan adanya Gempita satu semester itu berat gak sih Zak? Kalau dari saya pribadi sih Kalau saya selaku Mabah dulu Saya pribadi ngerasainya have fun Yang pertama karena dulu untuk kepanitiannya sendiri itu Jadi untuk dulu Untuk rentetan dari ospeknya sendiri Itu kan ada tadi sudah saya spill untuk ada diwajibkan Ataupun nanti bakal ikut dalam satu kepanitian di Himagri Seperti itu Nah untuk berat tidaknya Kalau menurut saya pribadi itu lebih ke have funnya Karena emang disini kita kan masih mahasiswa baru Masih belum punya kenalan Masih belum punya temen Nah dari situ tuh saya jadi punya temen Dari mahasiswa agribisnis gitu Jadi saya punya kenalan baru Dari temen-temen Madura utamanya Terus dari temen-temen luar daerah lainnya Nanti kita saling berkolaborasi Dan nantinya kita juga bakal Semakin akrab dalam satu semester serebut Seperti itu Jadi dengan adanya Mungkin ya memang berat ya mungkin satu semester itu Kalau dipikir di Tapi kalau misalnya kita bawa have fun Pasti terasa ringan Ada tadi sudah di spill Kalau misalnya nanti teman-teman Mabah akan melaksanakan yang namanya kepanitiaan Jadi di kepanitiaan itu pasti diajarin bagaimana caranya Mungkin kita berpanitia di Himagri Jadi biar teman-teman juga gak kaget Kedepannya itu bakal kayak apa Lanjut nih Zat Terlepas dari pembahasan kita tentang gempita Di setiap universitas itu kan pasti ada yang namanya OSPEC Walaupun namanya mungkin bukan OSPEC Kayak pengenalan lingkungan kampus dan lain sebagainya Nah mungkin generasi kayak kita nih sekarang menganggapnya Kalau OSPEC itu mungkin memberatkan Mabah Kayak gitu Yang ngapain Mabah harus kayak gini Kayak gini kayak gini gitu Nah menurut Zaki sendiri dengan adanya OSPEC itu Apakah benar akan memberikan manfaat atau perubahan kepada mahasiswa gitu Zat? Oke untuk OSPEC sendiri itu sebenarnya tergantung dari kita cara memandangnya Bakal jadi manfaat atau bakal jadi Beban buat kita seperti itu Nah buat OSPEC sendiri itu sebenarnya Merupakan sebuah wadah menurut saya pribadi Wadah dari kita Untuk kita mahasiswa baru yang kita biasanya SMA masih teman-teman mungkin SMA masih deket dengan orang tua Terus juga masih kalau tidur mungkin masih dibangunin sama orang tuanya Makan masih diingetin Nah nantinya teman-teman bakal gak kaget gitu Karena nanti kita kan juga sebagai anak rantauan Dan kita juga bakal jauh Utamanya dari orang tua, keluarga, dan sanak saudara kita Nah nantinya Jadi kita emang perlu lah perlu koneksi ataupun perlu teman nantinya Kalau kita misal sakit disini Jadi kita tuh ada teman dari teman-teman baik dari Apa yang kita kenal melalui OSPEC tersebut Ataupun dari acara yang kita Kita ikuti dalam retetan OSPEC tersebut Seperti itu Nah jadi nantinya kita juga bakal Dididik juga gimana sih kehidupan mahasiswa Lalu juga seperti Kalau misal kita ada Apa namanya Ada perlu gitu Kita jadi punya teman gitu loh Jadi kita gak merasa sendirian disini gitu Kalau saya mandangnya Jadi OSPEC tuh merupakan wadah buat kita mencari teman Dan juga Sebagai sahabat Apabila nantinya kita ada masalah Utamanya kita jauh dari orang tua Kita tuh bisa ada yang bantu gitu Seperti itu nantinya Oke jadi Kalau menurut Zaki berarti Dengan adanya OSPEC maupun OSPEC Universitas, fakultas, dan juga Prodi itu Memberikan keuntungan kayak gitu Salah satunya adalah kita bisa nambah relasi Kita bisa dapat kenalan baru Sahabat baru, teman baru Seperti itu Jadi nanti ketika mungkin teman-teman Sudah berkecimpung di kehidupan kampus Teman-teman itu gak sendiri kayak gitu Mungkin kalau misalnya tanya-tanya tugas Juga bisa kayak gitu Biasanya info tugas gitu Jadi teman-teman Manfaatkan sekali ketika teman-teman Bertemu dengan orang-orang baru pada saat OSPEC Kayak gitu Karena itu bakalan juga bisa memberikan Manfaat gitu ke diri kita sendiri Kayak gitu Nah mungkin ada tips nih dari Kak Zaki Buat teman-teman mahasiswa baru Biar OSPECnya itu lancar Mulai dari OSPEC Unif, fakultas, sampai ke Prodi nih Kalau tips sendiri sih Mungkin buat teman-teman Lebih ke apa ya Persiapan aja Karena nantinya kan buat Terintetan OSPEC Baik dari Unif Lalu lanjut ke fakultas Dan ke Prodi masing-masing Utamanya teman-teman Mabah yang Nantinya bakal masuk Prodi Agribisnis Nanti mungkin bisa dipersiapkan aja Kayak Kayak penugasannya Dan lain sebagainya Karena nantinya pasti Buat terintetannya kan cukup panjang Dan cukup menguras tenaga Tadi juga udah Dispill sama kanandanya Jadi cukup menguras tenaga Dan tergantung dari teman-teman tuh Gimana cara nanggupin OSPEC ini sendiri Seperti itu Nah mungkin kalau teman-teman mau OSPECnya Lancar-lancar aja Ya teman-teman Itu sih tipsnya Lebih ke Dipersiapkan apapun yang ada Dan jangan Jangan terlalu mepet Misal kita ada penugasan ini Itu Nah nantinya teman-teman bisa dipersiapkan Dari jauh-jauh lari Mulai dari sekarang mungkin Nyari-nyari info Nah Mungkin dari teman-teman Sekalian promosi ya ini ya Sekalian promosi ya Kalau mungkin dari teman-teman Siswa Agribistis ada yang nonton Dari Maba Nantinya kalau perlu kebutuhan OSPEC Juga nanti bisa Hubungi dari teman-teman Panitia Gebita Nantinya bakal kami menjual Beberapa kebutuhan OSPEC Baik dari Uni Fakultas Maupun dari OSPEC Prodi sendiri Seperti itu Oke jadi Tips dari Kak Zaki itu adalah Kerjakan penugasan yang diberikan Dan Kalau mengerjain penugasan itu Jangan mepet-mepet gitu ya Karena itu juga Kalau menurut saya pribadi Itu juga akan nanti berdampak Ketika kita sudah mulai berkuliah Seperti itu Penugasan-penugasan dari dosen Mungkin itu juga gak jauh beda dari OSPEC gitu Teman-teman Jadi mungkin Deklinenya yang mepet Jadi teman-teman juga harus Pinter-pinter manage waktu Kemudian Teman-teman juga harus jaga kesehatan Karena selain penugasan Yang harus disiapkan juga mental Dan juga fisik ya Betul Karena Kegiatannya mungkin akan padat sekali gitu ya Dari Uni Fakultas sampai ke Prodi Gitu Oke terakhir nih Zaki Mungkin Zaki bisa ngasih Closing statement nih Mungkin bisa Biar teman-teman Mahasiswa baru ini Tambah semangat gitu OSPECnya Pesan aja sih Buat teman-teman Yang mungkin nantinya Bakal menonton video ini Kalau teman-teman Jenuh Ingat aja Kalau misalnya lagi OSPEC itu ya Bahwasannya OSPEC ini merupakan Wadah dari teman-teman Buat teman-teman nih Gimana sih Kehidupan mahasiswa Dan kalau saya pribadi itu Mungkin Lebih ke Kalau saya sendiri jenuh Mungkin saya lebih larinya Cari teman Cari teman dalam artian Nanti kita bisa kumpul Entah ngopi bareng Sama teman-teman mabah yang lain Seperti itu Diskusi santai Dan juga Kalau memang teman-teman lagi Misal jenuh OSPEC tuh Bisa juga Teman-teman nginget tuh Kan untuk OSPEC ini sendiri kan Rentetannya Ataupun Kegiatannya Lebih ke Pengenalan dari teman-teman Bahwasannya kehidupan kampus tuh Seperti ini Nah Jadi nanti teman-teman tuh bisa Nginget Oh saya ini Ternyata sekarang udah Dewasa Dan saya ini udah Jauh dari orang tua gitu Jadi saya ini Harus bisa hidup mandiri Seperti itu Oke jadi Kata-kata semangat dari Kak Zaki itu Ya jangan dianggap OSPEC ini Kayak yang Ngapain ada OSPEC itu Jadi OSPEC ini sebenernya memberikan manfaat Kayak gitu ya Mungkin dari pengenalan kehidupan kampusnya kayak apa Nanti jadi mahasiswa itu kayak apa Jadi teman-teman Diharapkan untuk mahasiswa baru Untuk mengikuti OSPEC ini dengan sungguh-sungguh gitu Karena akan memberikan sangat Banyak sekali manfaat Betul Oke Teman-teman mungkin cukup itu aja Yang bisa kita bahas Di podcast kali ini Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Zaki Tadi bisa memberikan gambaran Ke teman-teman mahasiswa baru Agribusiness Tentang gembita itu seperti apa Terus buat teman-teman yang mungkin masih kepo Gembita itu kayak apa Bisa komen di kolom komentar Terima kasih Zaki Terima kasih juga Teman-teman yang sudah nonton Sampai akhir video Saya Nanda Hari Pramudia Dan segenap tim Himagri Talk Yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di segmen selanjutnya See you